Laga persahabatan antara PSIS Semarang versus Persibat Batang menjadi buang manis tim Mahasajenar jelang pertandingan di Liga 2. Persibat Batang harus mengakui ketangguhan tim Panser Biru dengan skor telek 3-0. Pertandingan dua tim Pantura, PSIS Semarang kontra Persibat Batang berlangsung sengit. Sejak peluit pertandingan ditiup, jual beli serangan pun terjadi. PSIS Semarang membuka kemenangan lewat tendangan Erik Dwi pada menit ke-18. Goal tersebut menjadi satu-satunya gol pada babak pertama. Masuki babak kedua, tim Panser Biru ternyata masih haus gol. Keunggulan PSIS Semarang bertambah setelah gol kedua tercipta melalui tendangan Haudi Abdillah. Tak bersenang lama, papan skor pun kembali berubah. Permainan apik dari Hadnur Yulianto bertahan hingga pertandingan usai. Pertandingan kali ini menjadi sumbu penghangat menjelang masuknya musim kompetisi Liga 2 mendatang. Selain untuk membiasakan para pemain, pertandingan ini juga menjadi kesempatan para pelatih untuk mencoba racikan pada tim yang dibesutnya. Yusuf Hanggara, pelaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.